Pramono, pengelola usaha pengepul susu sapi di desa Singosari Kecamatan Mojosongoboyolali mengaku akan menutup usahanya karena masalah pajak Ia mengaku menyerah untuk membayar tagian pajak dari negara Rekeningnya sampai di blokir pihak kantor pajak karena dianggap belum menyelesaikan kewajiban pajak Bagaimana cerita sebenarnya? Inilah mewawancara lengkap kami bersama Pramono Uang nyawa keu selain untuk rinom anu, Ulo, Pramono, 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 Pramono Ya karena uangnya di blokir Caranya uangnya membayar apa ya? Karena karena judaikan susu kan ngalami gitu Kembali ya? Kalau kembalikan itu membayar tetanis Udah kembali susunya masih juda blokir uang yang saya dari mana? Uang-uang maaf Untuk membayar punya uang, cadangan untuk risiko bisa siapin dan kabel risiko yang harus diperlukan, diblokin, bingung dan apa yang ada orang yang tegali masih cukup walaupun orang petani, di mana orang yang ternak utang yang tegali orang yang ada ditinggalkannya, Big Bang Mandiri, orang yang ada ditinggalkan yang penting, aku tidak mampu, tangan aku kejubahkannya karena orang yang tidak kerjual, aku tidak merasakan oh, yang banyak kerjual akhirnya kerjual, kejualan, dan menarik lagi kerjual masalah listrik, kalau jam setnya rusak itu sudah sudah, ngulahnya susu dari mana, padahal jam set kan gampang rusak, kalau rusak itu bingung, padahal setnya itu jumlahnya 4, kalau rusak kan bingung, kalau rusak rusak itu bingung, yang paling bingung itu masalah jam setnya, kalau susu sudah sampai disini, nanti jam setnya rusak itu bingung, itu terjadi berkali-kali, kalau plastik kan ngurusin cuma poling, kalau jam set kan ngurusin jam setnya, masih tambah lagi bahan bakarnya harus dek, kalau tidak dek kan nanti salah sama, salah sama, hukum, nama polisi lah, dan saya takut, nanti urusan nama polisi, makanya kalau tidak pakai sholat tapi pakai dek, harganya pernah ngalami 18, sekarang 14 mungkin ya, iyo. Nah ini ditambah lagi masalah pajak? Nah ditambah lagi masalah pajak ya, jangan, ya nama polisi, nyambah bukit ini, menyelesaikan masalah listrik, redcacaja sudah susah, ya ditambah lagi urusan, tidak salah saya-salah masalah pajak, ya bingung dong. Daripada bingung, saya lalu berhasil, lebih baik, belum tinggi. Tinggal nunggu perkembangan. Kalau ada perubahan permintaan dari poternak sama karyawan, niatnya pengen maju bareng-bareng, sesuai kemampuanku lho. Nah, dikuran yang perubahan, ya tetap raya. Perubahan? Perubahan, karena pacak niatnya di blogger niat. Neku blogger niatnya di Yano, niatnya di sini dibutuhkan kalau iya siap. Kalau cimori kalau cindolak itu. Kalau putus niatnya, niatnya apa, niatnya apa, niatnya. Niatnya tetap berjalan, kan tetap menghubungi dengan pengolahan susu. Minggu, ini kan saya nampok minggu, gue dikuran, apun, kalau putus, mungkin kalau danaan itu di cair ke rastis blog, kalau balik ini nunggu antaranya, kalau dikuran, saya dikuran, saya dikuran, saya dikuran, ternyata, apa, gak seakan beli, ampun, ini tidak sejauhnya kalau saya ingat kita petani, nonton mana, gue penyetar paka, dua kali, timur ribu waktu, saya ingat, tadi, satu minggu dik, mulai satu minggu, lu pun mau berhubungi. Bising ampas, ampas kan perhari 2 abad, itu nomor 2 kukus. Ampas? Ampas tahun. Oh, oke. Itu parang ternak juga. Parang ternak. Nah, kalau polar, kalau polar itu kan belinya ganti-ganti, gak masalah, itu orang gampang usaha. Mungkin satu, dua bulan kan gak masalah, tapi tukunya ganti-ganti, parnat apa-apa, bising yang ringan. mana ya gini kan, yaitu, kita beli. Kalau ampas, ampas itu rutin. Dari 2 tahun-tahun, oh, payu-rapayu tetep mengambil. Sudah. Mereka kan tidak, kalau tidak, tidak pamitkan, nanti langsung, 2 bingung. Selama waktu satu minggu, diberitahu, supaya ada, apa, harna kerja yang lain. Kalau bisa kan, tidak mudah. 670, yang kemarin, murintanya 110. Yang kemarin, yang kemarin, kemarin, sebelum di blokin, itu kan, utang saya ke, apa, utang saya ya, hitungan dari kantor, pajak 10, itu 670. Tapi kemarin, supaya saya memberikan, untung saya 110 itu, untuk pajak. kemarin, keuntungan 110, kan saya masih punya, apa, itu, uang yang belum dibayarkan, dari mas Nopi, 250, berarti kan saya rugi, itu loh. Itu, kalau saya membayar 110, itu selesai. Kemarin, sebelum di blokin, itu kan saya jundang sama, sama mas tawar itu, Google, antar pajak. Saya sempat, omong-omong, nanti kamu bayar, apa itu, Manor Caman, bayar 110, nanti selesai, ya, huktin, enggak nih, anu, pokoknya di blokin, nanti usahanya semua selesai, pokoknya setiap tahun, bayar sekali selesai, selesai. Lah, berikut, omong saya itu kan, udah manuk sama, kantor pajak, katanya 200, nyata, enggak selesai. Nanti, saya bayar 670, ya enggak selesai, ya, binung ke saya. enggak selesai. Jadi, kalau di blokin 670 itu, nanti masalahnya selesai, pembayaran aja, jadi nanti, sekali selesai, sekali selesai. Tapi, kenapa, tahun 2021, katanya, aku tuh, 200 selesai, nyataannya selesai, itu, aku manuk sopoh. Sehingga, tunggu panutan sopoh, nyataannya, kena bingung baku, rumpukannya. So, naik kondoran rambungan, aku ya, bingung mana. aku mau manuk. Aku mau manuk, aku mau manuk. Pokoknya, pokoknya, kuranglah kuat, kuranglah mampu, itu, misalnya. Jadi, ini, hubungnya, aku mau salah. Akhirnya, kira-kira satu minggu, ketujuan sama. Akhirnya, aku balik dan, kandor-pastik nyerah ke surat. Itu, kali, itu, 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 bidang saya, saya, saya pun bisa cuma, di bidang ini, sendirinya, bahkan, waktu itu, untuk combinationrilok dengan surat saya, karena pendapatan saya, alatkan saya, jadi, kami akan melihat lebih banyak egep. Kini, aberya mungkin kindEurope untuk ini takutkan, adakah Anda setuju kesempatan. Bocahabannya dapatkan masalah. Buat hal yang touch辦, makan diri, ilik seharusnya minggu lain, tinggal nunggu perkembangan kalau ada perubahan permintaan dari poternak sama karyawan niatnya pengen maju bareng-bareng sesuai kemampuan guru perubahan karena pacak ini dia juga blogger bloggerannya di anuguran itu tidak bisa jadi budoknya saya juga siap kalau cimori dari indolakto kalau putus itu sih, apa yang membuatnya ini tetap berjalan tetap menghubungi pengelolaan susu minggu ini kan saya tak lah minggu saya juga akan puluh mungkin kalau dana ini sudah dicair ke rumah saya juga akan berbualan di antara ini saya juga mau berbualan saya juga mau berbualan saya sudah diketal saya juga sudah diketal saya ingat saya tetap petani penyetar pakan satu minggu perhari 2 ampas tahun kalau pola kalau pola itu kan belinya ganti-ganti enggak masalah itu udah gampang usaha mungkin 1-2 bulan kan enggak masalah tapi tubuhnya ganti-ganti yang parna atau apa-apa di sini yang ringan mana yang beningan itu kita beli kalau ampas itu rutin jadi bertahun-tahun payu-rapayu tetap ambil sudah kalau kan enggak pamit selama waktu satu minggu diberitahu supaya ada parna kerja yang lain kalau bisa enggak mudah